Intro Satuan Res Narkoba Polres Batu berhasil mengamankan 5 tersangka pengedar sabu-sabu dan pil koplo. Selain para pengedar juga berhasil mengamankan ratusan ribu pil koplo dan puluhan poket sabu-sabu. Diketahui para tersangka mendapatkan pasokan pil koplo dari wilayah Pare Kediri. Inilah kelima tersangka berinisial DA, MB, AR, MH, dan BS setelah diamankan di Sat Narkoba Polres Batu di kediaman masing-masing yang berasal dari Kota Batu. Lantaran terbukti jadi sebagai pengedar pil koplo dan sabu-sabu di wilayah Kota Batu. Penangkapan kelima tersangka tersebut berawal dari laporan masyarakat yang ditindak lanjut di petugas dan setelah dilakukan penyelidikan, kelima pengedar pil koplo dan sabu-sabu berhasil diringkus di kediaman masing-masing. Dari penangkapan kelima pengedar narkoba, polisi berhasil mengamankan 153 putir pil koplo, 12 poket sabu-sabu seberat 12 gram, timbangan digital alat pres pengemasan, ponsel, dan buku rekening bukti transfer serta satu buah tas yang biasa digunakan untuk membawa barang haram tersebut saat transaksi. Menurut keterangan polisi, kelima tersangka ini merupakan pemain lama dan untuk pil koplo dan sabu-sabu dipasok dari pare ke diri dengan sistem rancau. Dan rencananya barang haram tersebut selain diedarkan pada anak-anak muda, juga diedarkan ke pelajar di Kota Batu. Berdasarkan bukti yang kita dapatkan, memang mereka selaku pengedar ya, terbukti dengan, karena bukti yang kita dapatkan ini banyak sekali, termasuk pil ini dari mereka sudah diedarkan di wilayah Batu, juga di luar Batu. Ini keterangan dari tersangka. Dari para tersangka ini, semua juga sebagai pengguna narkoba, termasuk pil dobel L dan pengguna sabu-sabu. Untuk total keseluruhan dari barang bukti dari tiga kasus ini, untuk pil dobel L-nya kurang lebih 152.000 butir. Ini per seribu butirnya mereka jualnya 1 juta rupiah. Kalau dibungkus dalam kemasan teg yang isinya 6 itu mereka jualnya 20.000. Untuk sabunya? Untuk sabunya total 12 gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kelima tersangka di jerat pasal 114 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun hingga 20 tahun penjara. Dari Kota Batu, Pungki Ansiska melaporkan.